Empat ekor perimata jenis kukang dilepas liarkan ke habitatnya di hutan lindung di Pulau Bangka, Bangkal Belitung. Keempat kukang itu merupakan hasil serahan warga ke BKSDA setempat. Kukang, perimata endemik bangka ini dilepas liarkan ke habitatnya di sebuah hutan lindung di Pulau Bangka. Oleh Balai Konservasi Sumberdaya Alam atau BKSDA Sumatera Selatan dan Komunitas Ennival Lovers Bangka Island atau Alobi. Empat ekor kukang dilepas liarkan usai direhabilitasi terlebih dahulu. Satwa langka dan dilindungi ini sebelumnya masuk ke permukiman warga sebagai akibat dari alih fungsi lahan yang membuat habitat mereka menyempit dan kian habis. Oleh warga, mereka pun diserahkan ke BKSDA kemudian dititipkan di pusat penyelamatan Satwa Alobi untuk rehabilitasi. Setelah dinilai layak, mereka pun dikembalikan ke habitatnya. Empat ekor kukang bancanus atau kukang bangka telah kembali ke rumah. Kita lepas liarkan di hutan lindung bio di Pulau Bangka dan Belitung. Harapannya mereka bisa hidup dan terus berkembang biak sehingga ekosistem, keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Kedepannya jika ada kukang masuk ke wilayah permukiman, warga diimbau tidak memburunya untuk kepentingan pribadi. Belainkah menyerahkannya ke BKSDA agar ditangani dengan baik dan dikembalikan ke habitatnya. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, INews melaporkan.